Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Bandung Barat dan Cimahi memberikan pemahaman etika bermedia sosial pada siswa-siswi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pelatihan tersebut bertujuan agar generasi penerus bangsa ini tidak mudah menyebarkan informasi hoax ataupun terpengaruh pada informasi hoax. New media atau media baru memunculkan berbagai kemudahan informasi dan komunikasi bagi generasi muda. Namun selain dampak positif tentunya ada dampak negatif, yaitu mudahnya penyebaran hoax. Penyebaran hoax ini tentunya tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, namun juga pada generasi muda terutama para pelajar. Mengantisipasi hal tersebut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia memberikan pelatihan etika bermedia sosial pada puluhan pelajar di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ketua IJTI Sang Kuryang, Edwan Hadnansyah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari peran IJTI untuk mencerdaskan generasi muda tentang etika bermedia sosial. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda Cimai Denun Barat. Bersama beberapa narasum di Darul Hikam Internasional Semua ini menjadi salah satu narasumber ya untuk adik-adik kita sekolah menengah atas. Untuk bagaimana sih menangkal berita-berita hoax, terus bagaimana sih melakukan peliputan atau etika di media sosial agar bermanfaat buat pembekalan di anak-anak SMA ini. Selain itu, kegiatan tersebut dihadiri peneliti Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Eko Nurkristianto. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat positif, terlebih peserta kegiatan merupakan siswa-siswi SMA yang terbilang masih galau dalam berekspresi di media sosial, sehingga tidak terkontrol dalam menyebarkan informasi dan tidak memikirkan dampaknya. Jadi ini kegiatan sangat bagus sekali ya, sangat positif, apalagi audiensnya kan anak-anak SMA, para pelajar. Mereka ini kan jiwa-jiwa yang labil ya, nggak stabil, emosional, galau gitu. Jadi cara mereka berekspresi, apalagi ditunjang oleh kemajuan teknologi di era digital, mereka biasanya main medsos. Ketika mereka main medsos, mereka tidak menyadari konsekuensi hukum yang mengintai, terutama undang-undang ITE ya. Makanya tadi di materi hari ini, saya memberi batasan buat mereka. Bagaimanapun Anda ekspresif di media sosial, ingat, ada tiga rambunya. Yang pertama, jangan menyebarkan kebencian dan permusuhan ya, alias head speech. Yang kedua, jangan menyebarkan konten pornografi. Dan yang ketiga, jangan membuat orang tersinggung. Dalam kegiatan tersebut, siswa-siswi diberi pemahaman mengenai dunia jurnalis, serta dampak jika menyebarkan berita bohong atau hoax.